Intro Nino tuh cuma nganggep gue ceweknya Lu bukan siapa-siapanya Udah kan gue pacaran sama dia dari SMP Tuh kan kak bener Ini tuh selama ini gue gugaan gue bener banget kan kak Kalo dia tuh gak baik banget Sekarang buktinya dia ceweknya Kita semua shock gengs di dalam mobil Kalo punya buktinya Ya emang punya buktinya Gue pacaran sama dia dari SMP Mana buktinya? Nih Ini foto-foto gue nih sama dia Liat kan? Itu book itu editan Lah mana mungkin lo liat dong nih jelas-jelas Gue sebenernya pelukan kayak gini Jalan berdua Dia ngeliatin foto-fotonya Foto-foto si cewek ini bareng sama Reno Udah pulang aja deh lu Daripada ngikutin gue sampai sini lu Serem banget sih Terisak-risak suara tangisku Melawan kenyataan Habis upaya Dia balik masuk ke dalam mobil Dan di dalam mobil langsung dipeluk Namanya Gue udah bilang sama lu kalo dia tuh gak baik buat lu Ya udah lu sendiri sama gue Gue kan harus ngejelasin sama lu Gue udah ngejelasin sama lu Gue udah ngejelasin sama lu kalo dia tuh gak baik buat lu Ya udah Ya apa yang lu ngomongin ke dia tuh emang bener gitu Tapi lu jangan terlalu Terlalu ngehakimin juga gitu loh Dia nya juga tadinya percaya dengan cintanya dia Tapi kalo sekarang kan dia tadinya tau gitu loh Gue kan udah tau dia dan sama Ya udah sekarang lu jangan ngepush dia lu tenangin dia Ya lu kan sahabatnya dia harus ngepenuhin dia Jangan ngepush dia lagi Oke yuk Citra Gini Citra ternyata apa yang diomongin Jessi tentang cowoknya lu bener gitu loh Dia emang punya hubungan dengan cewek lain Dan lu adalah orang yang udah dihubungin sama dia selama satu setengah bulan ini gitu loh Sekarang kita balikin lagi ke lu Apa yang mau lu ambil sikap dari semua ini gitu Yaudahlah Mending lu putusin aja cowoknya gitu Itu gak baik buat lu kok Lu tuh cowok yang baik-baik lu pasti dapetin cowok yang lebih baik kok Lu dengerin kata gue Lu harus ngertiin gue Lu gak biarin dia pilih sendiri Udah putusin aja pokoknya putusin dia tuh Kau mau putus dari ini you know kak Lihat aku sayang Selalu tangisi kamu Untuk melepas cintamu Ini adalah satu keputusan yang tepat Kalo si Citra harus memutuskan Rino Yaudah mau gimana emang udah Rino juga udah ketawa Ternyata lu juga cuma sering buahnya doang Dia cewek itu juga ngeliatin fotonya dia waktu itu Mereka jalannya Yaudah Tapi yang terpenting sekarang meskipun lu udah tau Kalo Rino itu adalah cowok yang gak baik buat lu Tapi lu makin memastikan lagi Kalo ada seorang sahabat yang bener-bener baik buat lu Ada seorang sahabat yang bener-bener pengen untuk ngejaga lu Udah kita akan bantu lu untuk lu putus sebelah sama Rino Kita balik lanjut Kesokan harinya kita udah merencanakan sebuah momen putus Buat si Citra ini Dan pada saat itu Jesse gak ada barangan sama kita Karena dia lagi ada urusan lain Oke sekarang gengs Ini kita sudah ada di sekolahnya baristanya si cowoknya Lu Rino Kita udah mengatur semikian rupa disini Kita juga udah bekerja sama-sama Pemilih sekolah ini juga Itu untuk menambahkan DJ di sini Dan sekarang kita sudah mengetahui kalo Rino ada di dalam situ Ya kan? Dan menurut kabar dari kru tadi Bilangnya kalo sebentar lagi kelas yang diadari oleh Rino dan juga beberapa orang termini Sebentar lagi akan selesai Jadi ya kan? Dan pada saat Rino ada di dalam sendirian di kelas itu Itu kesesatannya Lu butuh kesesatannya Ini jangan kemari kita Oh... Kita buat kira-kira selesai Oke di dalam aman lu Lu kan juga baru satu setengah bulan sama dia Ya mungkin ini juga waktu yang tepat banget untuk lu tau kalo gak ngasih Lu ini bukannya Sumpah harus ada kremanya ini Karena dia yang akan bikin Latainya itu akan muncul gitu Soalnya dia yang... Sumpah harus ada kremanya ini Karena dia yang akan bikin Kita masih menunggu-nunggu sampai akhirnya si Rino ini pun selesai Citra masuk ke dalam ruang kelasnya Rino ini dan Rino... Tidak mau kasih Seolah-olah dia gak ngelakuin kesalahan apa-apa Kamu kesini kenapa gak bilang sama aku? Kenapa bisa jemput? Rino tunggu Aku kesini sengaja kan pak ngasih tau kamu Ada yang pengen aku omongin Omongin apa sih? Ini tentang hubungan kita Rino Hubungan gimana? Nah, uang kita baik-baik aja kan. Lu kayak nggak ada beban gitu lho. Dia kayak nggak menyembunyikan apapun. Pantesan aja Citra selama ini percaya banget sama dia. Seolah-olah dia adalah seorang cowok yang sangat baik sama Citra. Citra udah tahu semua kebohongannya Rino. Dan dia pun tanpa basa-basi langsung bila sama Rino. Kalau... Sama-sama aja, po. Ini kalian ternyanyi pemberikan sama kamu kan? Bener nggak? Kok cuma R sih? Karena aku pikir C-nya aku simpen. Aku udah nyimpen huruf C-nya. Maksud kamu apa? Karena aku tahu. Kamu udah ada yang lain. Kamu pacaran kan? Sama Amel, temennya SMP kamu. Amel? Iya, kamu pacaran udah dari kalian SMP. Sampai aku diunjukin ke foto-fotonya kalian jalan banget. Aku udah nonton sama Amel. Tapi aku cuma temen. Tapi dia kayak masih memperjuangkan Citra gitu. Ya nggak pernah lah. Lu mau punya dua cewek. Aku punya bukti. Aku punya bukti. Kalian jalan bareng. Kalian holiday bareng. Kalian dindang. Aku tuh cuma punya masa campur. Ya itu kamu. Aku nggak percaya, Rino. Aku nggak percaya. Sekarang, kalau nggak mau percaya, aku bakal buktiin. Bahwa Amelku cuma temen aku. Yuk, mobil kita siapin yuk. Kenapa dia bisa sampai seyakin itu dan mau membuktikan ini sama Citra? Kita dari tim Katakan Putus, langsung ikutin si Rino yang membawa Citra ini. Tapi dari apa yang kita lihat kemarin, Si Amelnya pun juga memastikan bahasa sama Citra. Kalau dia sama si Rino ini memang punya hubungan. Iya, iya yakin banget. Malah dari SMP. Malah dia bilang juga katanya yang selingkuhan tuh ternyata si Citra kan. Oke, yaudah. Kita juga akan ngeliat gitu loh. Klarifikasi apa yang akan dikasih oleh si Rino ini sama Citra gitu. Sampai akhirnya kita ngikutin, ngikutin, ngikutin. Sampailah kita ke jalan yang kita kenal. Udah kenapa, 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 kenapa. Kenapa, kenapa. Iya, ini bener-bener itu omanya Amel. Iya, iya. Oke, berarti dia berani dong buat, buat nemuin Citra sama Amel. Cuma buat apa? Kalau si Amel bohong, buat apa aja dong? Yo, Farlos, Farlos, siapin kamera. Langsung Farlos, kita ke rumah Amel. Beneran, Farlos. Aku harus tahu. Terus sih. Amel, gue mau satu sama kamu. Jadi, Amel ini yang kamu maksud? Iya, Amel ini. Tunggu, tunggu, tunggu. Kamu dari S&M. Ini cewek kemarin datang kesini sendiri dan dia ngelakuk-ngelakuk cewek loh. Ini apa maksudnya? Dia pacar gue. Hah, pacar loh? Ini kemungkinan emang bener seperti itu karena dia terlalu berani untuk mempertemukan Amel yang ngacitra. Pacar dari mana? Kamu jangan lucu ya, Ria. Lu bilang sama aku pacar kamu. Ria, udah berapa lama, Ria? Kita hampir satu bulan setengah pula pacaran. Satu setengah bulan? Ria, kita tuh dari S&P, lu bayangin, Ria. Kita dari S&P sampai S&A sampai sekarang. Kita cuma sahabatan. Enggak lebih kok. Berarti emang Amel yang baper gitu loh. Yaudah Citra, yaudah cowo lu gak ada hubungannya sama si Amel-Amel ini. Citra, tapi aku gak pernah nemak dia sama sekali. Ria, bukan zamannya lagi pacaran pake tembak-tembakan. Kita tuh udah lama banget dari S&P. Cukup, cukup, cukup. Cukup, udah, udah. Enggak, enggak, dengerin aku dulu. Kita cuma sahabatan. Enggak, aku bingung. Aku bingung, enggak, aku bingung, enggak. Ini aku, benar-benar, aku gak tahu harus percaya sama yang mana. Ini apaan sih, Lu baru-baru. Mel, kita kan cuma sahabatan ya. Enggak, udah, yaudah cukup. Kalian selesain masalah kalian segini. Tunggu dulu, enggak. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Dicabut dia. Farlos, Farlos, Farlos. Farlos, ikutin si Citra di situ, Farlos. Ikutin Citra, Farlos. Ayo Pak, ikutin Pak, ikutin Pak. Ikutin Pak, ikutin Pak, ikutin Pak, ikutin Pak. Aku langsung mencoba untuk mengejar Citra pada saya. Itu untuk kita mencoba untuk merasa hati dia. Tapi pada saat gua pengen untuk mengikuti Citra, Rino juga udah cabut dari rumahnya. Farlos ngeliat adat. Oke, ya monitor, monitor Farlos, monitor last. Oke, bentar dulu. Bentar dulu, Pak. Bentar dulu, Pak. Bentar dulu, Pak. Buntur, bentar, bentar. Buntur, bentar, bentar. Buntur, bentar, bentar. Adat, Jesse. Jesse, Jesse. Rendah. Wah. Tunggu. Tunggu.